Polsek Astana Anyar, Bandung diserang pelaku bom bunuh diri pada Rabu 7 Desember 2022. Dalam video amatir yang beredar terlihat tubuh terduga pelaku bom bunuh diri. Kondisi tubuh korban hancur di mana kedua kaki dan badan berpisah. Pelaku meledakan bom tepat di depan pintu masuk SPKT Polsek Astana Anyar. Namun ada hal yang menjadi sorotan di sepeda motor terduga pelaku. Tepat di bagian plat nomor tertulis KUHP sama dengan hukum syirik atau kafir. Perangi para penegak hukum sehatan serta tertulis Quran Surah At-Taubah ayat 29. Dengan arti perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya dan mereka. Yang tidak beragama dengan agama yang benar agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jih-jih pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dalam peristiwa itu, tiga anggota polisi mengalami luka-luka dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit Polri Kartika Asih, Kota Bandung. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Terima kasih.